Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengubah bahasa HP dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia pada HP Samsung Mega Caranya sebenarnya hampir sama, mungkin saja hanya letaknya agak berbeda ya Oke, kita langsung saja, ini adalah Samsung Mega Pertama kali kita masuk ke layar HP, kemudian kita klik pengaturan Teman-teman bisa gunakan tanda gear ini ya, untuk simbol pengaturan Kemudian kita klik di sini, akan muncul seperti ini Kita pilih yang ada simbol A ya, ini kalau tulisan Mandarinnya Iyen He Shuru Setelah itu kita klik simbol A ini, klik di sini Kemudian akan muncul halaman ini Kita klik yang paling atas ya, Iyen Oke, klik di sini Akan muncul pilihan bahasa seperti ini ya Ini ada bahasa Inggris, kemudian teman-teman bisa geser-geser Hingga menemukan bahasa Indonesia atau bahasa apapun yang teman-teman inginkan Oke, di sini saya akan mengganti dengan bahasa Inggris Kita klik di sini Nah, sudah selesai Ini sudah berganti menjadi bahasa Inggris ya Kalau teman-teman tadi memilih bahasa Indonesia Teman-teman geser hingga ke bahasa Indonesia ya Kemudian klik Indonesia Nanti HP teman-teman sudah berganti menjadi bahasa Indonesia Atau mungkin tampilan HP teman-teman seperti ini Bisa juga ya Teman-teman klik yang ini ya Shouting, tanda gear seperti ini Oke Kemudian akan muncul pengaturan seperti ini Sama, pilih yang ini INI Shuru yang ada simbol A-nya Oke Setelah klik di sini Akan muncul halaman seperti ini Nah, pada halaman ini Teman-teman klik yang paling atas ini INI ya INI Klik di sini Kemudian akan muncul pilihan bahasa seperti tadi Ada bahasa Indonesia Ada bahasa Inggris dan bahasa lain-lain Kemudian teman-teman Bisa klik bahasa yang teman-teman inginkan Oke Itu saja ya Jadi caranya hampir sama Jika ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Dan bertemu lagi untuk video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.